Tak ada lagi rute angka 8, penampakan jalur tes SIM-C yang bakal diterapkan di Polda Sulsel. Jajaran ditelantas Polda Sulsel resmi menghapus materi ujian praktik surat izin mengemudi SIM untuk motor yang membentuk angka 8 dan zigzag. Dikutip dari kompas.com, jalur uji SIM untuk motor yang membentuk angka 8 dan zigzag diganti dengan jalur ujian berbentuk huruf S. Dir Lantas Polda Sulsel, Kombes Pol Imade Agus Prasatya, mengatakan penghapusan itu dilakukan guna menindak lanjuti surat keputusan Kor Lantas Polri. Imade Agus menjelaskan, perubahan signifikan dalam materi ujian praktik terbaru adalah lintasan uji praktik, uji pengereman atau keseimbangan, zigzag atau slalom, angka 8, reaksi menghindar dan berbalik arah membentuk huruf U, Tun diubah menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir seluruh materi ujian praktik tersebut. Untuk diketahui, selain mengganti tes angka 8 menjadi manuver berbentuk huruf S, lintasan ujian praktik SIM-C juga diperlebar. Lebar lintasan yang semula 1,5 kali lebar kendaraan diperlebar menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Ujian praktik yang dijalani pemohon akan dimulai dari garis start lalu keluar dari sisi lainnya. Area untuk ujian praktik SIM-C akan berbentuk sirkuit dengan kontur dan spesifikasi yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan. Akan ada 3 lintasan lurus ditambah 5 area berbelok. Salah satu dari lintasan ini membentuk huruf S. Sebelum praktik pemohon juga akan dihadapkan pada uji pengereman pada sirkuit dengan lintasan 20 meter dan jarak antar patok 2,5 meter. Di sisi lain, pemohon akan diuji kemampuan berbeloknya pada bagian utun dengan panjang lintasan 10 meter. Polri menyediakan lintasan 2 meter untuk tikungan ketika berbelok dan jarak antar patok menjadi 3 meter. Bagian terakhir yang akan dihadapi pemohon adalah uji reaksi rem menghindar. Bagian ini akan menggunakan sisi lintasan lurus dengan panjang 1,6 meter, panjang lintasan 4 meter, dan jarak antar patok 3 meter.